Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Rangkaian acara pembekalan Kabinet Merah Putih hari ini kembali dilanjutkan di Kompleks Akademi Militer atau AKMIL Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jajaran menteri dan wakil menteri melakukan olahraga pagi dan dilanjutkan dengan sarapan bersama. Untuk seragam hari ini, para menteri terlihat mengenakan atasan kemeja dan bawahan berwarna krem. Ada pun menteri, maksud kami materi dari pembekalan hari ini diantaranya adalah hilirisasi, food estate, makan bergizi, dan strategic review. Untuk mengetahui informasi terkini pembekalan Kabinet Merah Putih, kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung dengan rekan Fatimah Albar di AKMIL Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang Fatimah, apa saja agenda hari ini di AKMIL? Ya, pada ini dia juga pemirsa, memang Magelang Retret kembali dilaksanakan pada hari ini. Dan untuk agendanya memang tadi pagi pada pukul 5.30 waktu di sebagian barat, ini para menteri, wakil menteri, staf khusus, utusan khusus bersama dengan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia kembali melaksanakan olahraga bersama, kemudian juga dilanjutkan dengan latihan baris berbaris. Dan memang usai mereka melakukan olahraga bersama dan latihan baris berbaris, ini melangsungkan makan pagi bersama di sebuah ruangan atau tenda yang sudah dibangun di kompleks Akademi Militer Magelang. Dan memang jika dilihat pada hari ini sedikit berbeda dari kemarin, di mana untuk seragam para menteri hari ini menggunakan setelan kemeja krem dan celana krem. Dan juga tadi kita melihat dari gambar yang sudah didapatkan dari dalam, di mana para menteri ini makan bersama dengan nasi kotak. Dan untuk menu-nya memang kami masih menanyakan makan pagi hari ini apa saja yang disantap para menteri bersama dengan presiden dan wakil presiden. Dan usai sarapan pagi tadi, para menteri kembali melangsungkan pembekalan. Namun memang untuk materi pembekalan ini ada sedikit perubahan, di mana pagi hari tadi sudah dilangsungkannya pemaparan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, di mana pembahasannya mengenai kebijakan fiskal. Dan untuk itu selanjutnya masih akan terus ada pembekalan hingga pukul 6 sore nanti. Usai pembekalan sekitar pukul 7 malam nanti akan dilangsungkannya malam keagraban dengan menteri, wakil menteri, staf khusus bersama dengan presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Untuk itu kami masih menunggu materi-materi pembekaan apa saja yang hari ini akan diberikan kepada para menteri maupun staf khusus dan wakil menteri. Sementara itu. Baik, terima kasih atas informasinya Fatimah Albar mengabarkan langsung dari Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara para desenja yang dihadiri oleh anggota Kabinet Merah Putih beserta 1.200 taruna Akademi Militer dari 4 matra di lapangan Pacasila, Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah. Di tengah hujan deras, upacara para desenja digelar dengan dihadiri anggota Kabinet Merah Putih dan 1.200 taruna Akademi Militer dari 4 matra yaitu Akmil Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Anggota Kabinet Merah Putih hadir sebagai peserta upacara dengan mengenakan seragam loreng komponen cadangan dan duduk di tenda beratapkan motif merah putih di depan kantor gedung Akmil tersebut. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Pasukan atau Defile di hadapan anggota Kabinet Merah Putih. Di tengah guyuran hujan, Prabowo tetap melakukan inspeksi pasukan dengan menaiki rantis maung. Prabowo terlihat ditemani Menhan Safri Samsudin, Panglima TNI Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Parade Senja digelar untuk mengingatkan pada jasa para pahlawan, khususnya prajurit TNI yang berjuang dalam kemerdekaan dan juga dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam upacara ini juga dilakukan penurunan bendera merah putih yang diiringi kelompok paduan suara dan parade baris berbaris. Tim TV One mengabarkan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemimpin harus menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Sehingga pemimpin harus siap terjun ke tempat yang paling berbahaya untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat gala diner dengan Kabinet Merah Putih dan Taruna Taruni Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Sebelum memulai makan malam bersama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya. Presiden Prabowo juga berterima kasih kepada seluruh perserta parade senja yang telah melaksanakan upacara dengan penuh semangat dan disiplin meski diguyur hujan yang deras. Presiden Prabowo Subianto beralasan bahwa Kabinet Merah Putih dibawa ke Akademi Militer agar memiliki semangat juang yang tinggi dan siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara. Jadi kami bangga dengan saudara-saudara sekalian penampilan saudara tadi. Saya itu lihat saudara-saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Kami... Karena azaz kepimpinan, kita adalah ingasur sumturur. Kalau anak buah basah, pimpinan berbasah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah azaz kepimpinan kita. Pernah saya dengar waktu seorang jenderal berintang satu gugur di daerah operasi. Ada yang bertanya, kenapa seorang yang beri kejadian itu berada di daerah operasi di depan? Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah harus juga dipikul oleh atasan-atasannya. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya. Pemimpin harus berada di tengah-tengah buah. Saya kira itu bersesuaian. Terima kasih. Terima kasih.